Hai cofrens, pada soal ini diketahui fungsi GX adalah sebagai berikut, lalu kita diminta untuk menentukan nilai dari fungsi masing-masing. Pertama, saya tulis rumus fungsinya dulu, yaitu G dalam kurung X adalah sama dengan 4X dikurang 1. Lalu kita jawab pertanyaannya masing-masing. Yang pertama pertanyaan A, yaitu G dalam kurung 27, maka kita masukkan nilai X-nya menjadi 27. Sama dengan 4 dikali 27 dikurang dengan 1. Sama dengan 108 dikurang 1. Sama dengan hasilnya adalah 107. Itulah jawaban untuk soal A. Selanjutnya, untuk soal B, G dalam kurung minus 8. Maka kita masukkan nilai minus 8 ke dalam X-nya menjadi sama dengan 4 dikali minus 8, lalu dikurang dengan 1. Sama dengan minus 32 dikurang 1. Sama dengan hasilnya adalah minus 33. Itulah jawaban untuk soal B. Selanjutnya, untuk soal C, G dalam kurung 0,25. Kita masukkan nilai X-nya 0,25 menjadi sama dengan 4 dikali 0,25 dikurang 1. Sama dengan 4 dikali 0,25 hasilnya adalah 1, lalu dikurang 1, sama dengan hasilnya adalah 0. Itulah jawaban untuk soal C. Selanjutnya, untuk soal D, yaitu G dalam kurung 3 per 5. Kita masukkan nilai X-nya 3 per 5 menjadi 4 dikali 3 per 5 dikurang 1. Sama dengan 12 per 5 dikurang 1, kita samakan penyebutnya menjadi 5 per 5. Sama dengan hasilnya adalah 7 per 5, atau jika dijadikan pecahan campuran hasilnya sama dengan 1, 2 per 5. Itulah jawaban untuk soal D. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.